selamat menikmati video hampir tiap hari itu tapi mudah-mudahan karena saya sudah melihat itu video yang saya upload setiap hari itu menghasilkan apa membantu orang-orang untuk menjadi orang yang lebih maju untuk orang yang jadi lebih berhasil because itu yang intinya gitu sekarang ini hanya video-video tambahan tips atau saran saya bagaimana Anda bisa meningkatkan produktivitas bagaimana Anda bisa jadi orang sukses atau jadi orang kaya oke terus saya mau ngucapin terima kasih kepada orang-orang pada Anda semua yang terus menyaksikan video-video saya dan mengikuti saran-saran saya Alhamdulillah sekarang ini lebih banyak lagi orang yang berhasil dengan video-video yang saya upload ke Youtube untuk video sekarang ini saya ingin membahas satu bahwa kita itu tidak perlu bekerja keras untuk menjadi orang kaya kan kayak gini ya ada yang nanya ke saya nih murid saya gimana kita gak bisa harus apa gak usah bekerja keras untuk sukses atau untuk jadi orang kaya gimana caranya sekarang itu tugas kita itu saya bilang gini pernah gak Anda lihat ini ada contoh saya pernah membaca buku cerita tentang suami istri gitu ya si istrinya itu mempunyai tiga kerjaan oke dia bekerja si istrinya bekerja dalam apa tiga kerja jadi siang malam istrinya itu kerja aja terus pokoknya terus si suaminya dia nyantai dia nyantai dia istilahnya disupport sama istrinya bahwa karena si suami itu si suaminya tidak begitu mempedulikan dengan uang karena dia percaya bahwa uang itu bahwa rejeki itu sudah ada buat dia tapi dia tidak mau menjemputnya kalau Anda mau menjemputnya Anda akan datang secara cepat oke tapi kalau Anda tidak akan menjemputnya datang rejeki itu akan datang bagaimanapun caranya asal Anda percaya tapi maksud saya dalam cerita ini adalah si istrinya itu kerja terus apa kerja siang malam tapi si istrinya itu selalu merasa kekurangan oke selalu uang itu tidak cukup untuk bayar ini untuk bayar itu tidak cukup sedangkan si suaminya yang tidak kerja yang kerjaannya nyantai dia hanya mempunyai kepercayaan bahwa rejeki itu ada buat dia oke akhirnya suami istri itu pisahan tuh cerai tidak lama kemudian si suami itu mendapatkan warisan ini ini apa cerita nyata ya mempunyai warisan 1,8 miliar US dollar dolar Amerika nah si istri itu tidak dikasih sama si suami dan dia mengatakan si istrinya itu mengatakan bahwa ini tidak adil saya bekerja seumur hidup saya dengan keras tapi kok dia yang nyantai-nyantai dia yang tidak mau bekerja keras dia mendapatkan uang warisan mungkin kebanyakan orang kalau yang tidak percaya bakal ah itu mah warisan apa wah itu mah apa kebetulan bukan kalau itu kebetulan oke kalau itu kebetulan bisa aja orang tuanya kehilangan semua hartanya sebelum mereka meninggal dia tidak akan dapat apa-apa kalau dia tidak percaya tapi karena dia meyakini dia percaya bahwa rejeki dia itu sudah ada dia mendapat warisan itu oke nah sekarang gimana nih caranya supaya kita tidak usah bekerja keras tapi tetap bisa menjadi orang kaya yang harus kita lakukan itu yang terpenting adalah kita harus menyelaraskan menyelaraskan pikiran kita perasaan kita dengan kelimpahan oke jadi pikiran kita itu jangan mempunyai pikiran yang takut kehabisan orang atau mempunyai pikiran selalu kekurangan atau mempunyai perasaan yang orang takut mengambil hak saya orang takut mengambil rejeki saya oke sedang contohnya lagi itu si suaminya itu dia tidak mempunyai pikiran bahwa orang akan mengambil rejeki dia dia tidak akan mengambil apa tidak akan orang mengambil hak dia dia itu yakin bahwa hak itu jadi tugas kita oke kalau anda ingin oke kalau anda ingin kaya dengan tidak bekerja keras caranya adalah menyelaraskan pikiran perasaan kita dengan keberlimpahan bukan dengan kekurangan kalau kepercayaan anda keyakinan anda bahwa kita harus bekerja keras untuk menjadi orang kaya kalau anda tidak bekerja keras anda tidak akan kaya-kaya anda tidak akan punya uang tapi kalau keyakinan anda atau ke apa keyakinan anda bahwa dengan tidak bekerja keras saya bisa kaya kita harus bekerja lebih pintar bukan bekerja lebih keras sudah banyak contoh-contohnya orang yang kerja keras oke selama 60 tahun seumur hidup mereka mereka bekerja 10 sampai 12 jam tapi mereka selalu kekurangan karena apa karena mereka karena mereka memfokuskan pikiran mereka perasaan mereka dengan kekurangan bukan keberlimpahan oke alam dunia ini Tuhan akan selalu memberikan kalau tidak tidak akan kekurangan rejeki itu tidak akan kekurangan selama manusia membutuhkan Tuhan dan alam semesta akan memberikan contohnya gini di Indonesia dulu kan emas emas itu emas paling berharga gitu ya terus emas mulai mahal nah batu aki ini batu aki kayak gini emang sudah orang banyak banyak orang yang menyukai batu cincin kayak gini batu aki tapi belum popular oke karena emas sudah terlalu mahal oke maka Tuhan memberikan jalan alam semesta memberikan jalan untuk manusia mencari rejeki menjemput rejeki dengan batu aki menjual batu aki yang sekarang tenar yang dulunya mungkin hanya 10% orang yang suka batu aki sekarang itu 80% soalnya pas saya pulang ke Indonesia 2 bulan 3 bulan kemarin itu sangat aduh benar-benar batu aki gitu dulu ya saya punya batu batu aki saya seneng batu aki dari saya kecil dari saya SMA tapi tidak se-popular sekarang tapi sekarang lihat oke jadi jangan takut kehabisan rejeki itu gak akan pernah habis selama manusia membutuhkan selama manusia menginginkan Tuhan dan alam semesta akan memberikan terus rejeki jadi gitu ya caranya kalau anda pengen pengen kaya pengen sukses dengan tidak kerja terlalu keras align oke selaraskan pikiran anda perasaan anda dengan keberlimpahan bukan dengan kekurangan karena anda sudah tahu mungkin anda sendiri bekerja keras seumur hidup anda tapi anda selalu merasa kekurangan wah gak pernah cukup tapi kita harus mulai menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan keberlimpahan oke mudah-mudahan anda bisa mengambil hikmah dari video ini dan mudah-mudahan anda selalu terinspirasi dengan video-video saya terima kasih telah menonton video-video saya nama saya Oke Satrio wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya bye-bye selamat menikmati